Kamu harus fokus untuk mendapatkan kekuatanmu, biar yang lain saja yang mengejarnya. Mungkin Leona bisa. Ya, aku yakin dia bisa mengejar Hiu itu. Mau kakau, Leona? Baiklah, iya. Akanku lakukan. Ini menyebalkan. Kenapa sih aku harus jagain bayi Hiu itu? Hayo, kita harus cepat pergi. Jenderal Khan itu makhluk terkasar yang pernah kutemui, Profesor. Jadi dia memang keras kepala. Tapi keputusannya untuk mengejar Remora sudah benar. Jika Remora menggunakan kekuatan mutiara laut, dia bisa merusak lapisan es. Air laut bisa naik dan membahayakan seluruh kerajaan. Berarti kita harus menghentikan Remora. Tapi, Jenderal Khan dan aku harus bicara dulu. Ini dia. Arena Tenggelam. Ingat ya, kuncinya sangat sederhana. Yang terpenting bukanlah kekuatanmu. Tapi, manfaatkan kekuatan yang ada di sekelilingmu. Kayaknya susah banget ya, Spike. Untuk mendapatkan kekuatan singamu, kamu harus kalahkan dia. Siapa di sana? Yuhuuu. Hah? Aku di sini. Bagus. Aku sudah katakan padamu. Kau tidak diterima di sini. Ya, luka-luka aku bisa menjadi buktinya. Sudahlah Walrus, cukup nostalgiannya. Kita mulai saja. Gimana? Aku bawakan kau, penantang. Penantang? Kuting ini? Kau menganggunkanku untuk melawannya. Aku datang untuk kekuatan lautan. Aku tidak akan pergi tanpanya. Baiklah. Kalahkan aku. Dan kekuatan laut akan menjadi melingku. Rembora! Jendral, kan? Aku bilang kamu, Rembora! Itu dia. Siapa dia? Mutiara itu ada di tangannya. Ada yang mengikutimu ke sini, Rembora. Apa kau tidak tahu? Tidak. Maksudku. Iya. Maksudku. Aku perkenalkan kau padang mutiara laut. Benda yang mengagumkan. Aku bisa mengendalikan elemen laut dengannya. Saat dunia tenggelam semua akan berada di bawah kekuasaanku. Penyusup tak berguna. Beraninya kau menyerangku. Iya. Sayang sekali kau tidak bisa melihat dunia tenggelam. Ketika aku melepaskan kekuatanmu di arah laut di teluk besar. Ketika aku menyerangkan kekuasaan 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 kekuasaan. Akan ku pastikan Mungkin pergi sendirian bukanlah ide yang bagus. Bukan begitu, General, kan? Setidak iya. Aku kalah sebagai Satria. Jangan banyak bicara. Cukup. Leona, tunggu. Aku melihat sosok berjubah hitam. Berjubah? Hitam? Seperti bayangan hidup. Seperti apa suaranya? Jahat. Penuh dendam. Tidak. Leona, keberanian. Luar biasa. Dia hilang. Dia belum kalah. Dan dia berhasil kabur. Tidak. Aku tidak berani memberitahu Shinomaster. Aku tidak bisa menemuinya. Kalau singa-singa itu belum aku kalahkan. Padalpup mulai kalah. Nih, bantuin. Atau gimana gitu? Tidak. Kalau sekarang? Tidak. Twitch, ayo kita bantuin paddle, Paul. Kamu benar, Spike. Lawan yang seungguran, dong. Twitch, aku nemuin bintang laut. Cukup. Akanku berikan kalian pelajaran. Harusnya, tentu saja. Naluri, singa. Tidak. 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 Tidak seperti itu. Tidak. 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 cukup mengagumkan, Pederbother. Sekarang keluar dari arenaku. Liyona. Liyona. Riyona. Teman-teman. Aku senang kau kembali. Banyak yang harus dibicarakan. Ada apa? Aku melihat kekuatan hebat, dari mutiara laut. Makhluk yang menggunakannya adalah, makhluk bayangan. Shadow Master? Dia menghancurkan gunung es yang sangat besar. Air laut akan naik sangat cepat. Aku tidak mampu menghentikannya. Aku yakin kita bisa. Kita harus bekerja sama. Kita harus bertindak cepat sebelum dia menggunakan kekuatan mutiara laut di teluk besar. Apa pengaruhnya bagi lautan? Sangat buruk. Aku memberitahu profesor. Dia mau bicara. Ini. Pedal Pop, ini berita buruk. Teluk besar adalah tempat di mana arus lautan seluruh dunia bertemu. Sistem yang rapuh. Oh, tidak. Kalau dataran esnya sampai meleleh, maka sistemnya jadi tidak seimbang. Benar. Jika Shadow Master menggunakan mutiara laut di teluk, maka... Maka... Apa? Tidak ada yang tahu kerusakan apa yang akan terjadi. Kita harus menghentikannya. Aku butuh semua kekuatanku. Magus, di mana tantangan berikutnya? Oh, sangat jauh. Satria penjaga keberanian lautan ada di kuil hiu putih. Tapi aku butuh berabad-abad untuk berhasil. Sulit sekali. Apapun caranya, aku harus mendapatkannya. Kami bersamamu, Pedal Pop. Gaget kerajaan singa akan diterjang pada hebat. Oh, hujan deras bebanjiri pesisir. Ketinggian air laut naik dengan cepat. Penduduk panik. Dan mulai meninggalkan kota. Ada penambakan makhluk laut yang aneh. Mereka muncul bersama cuaca ini. Mereka ada di mana-mana. Shadow Master. Shadow Master semakin kuat dengan adanya mutiara laut. Kita menghadapi kekuatan yang tidak kita mengerti. Dan kita mulai kehabisan waktu. Kamu tidak akan menghadapinya sendiri, Profesor. Arahkan ke kerajaan singa. Tapi itu berlawanan arah dengan kuil hiu putih. Rakyatku tidak bisa menghadapi Shadow Master sendirian. Mereka butuh bantuan. Tidak, Pedal Pop. Kau harus cari cara agar keberanian singa berfungsi di laut. Hanya itu satu-satunya cara mengalahkan Shadow Master. Aku tahu, tapi... Lanjutkan misimu, Pedal Pop. Semua bergantung padamu. Semua. Kau benar, Profesor. Bawa semua penduduk ke tempat yang lebih tinggi di Istana Kerajaan Elang. Benar, Pedal Pop. Mereka akan aman di sana. Dan Profesor, tinggalkan buku-buku. Hidupmu lebih berharga daripada buku. Itu perintah. Hah? Bagaimana kamu? Tentu saja yang boleh. Maaf. Astaga. Halo, Pedal Pop. Apa yang bisa kubantu? Cuma penasaran saja. Apa kita sudah dekat ke Wilhuputi, Magus? Ya, sudah dekat. Menurutku, kamu harus lebih tenang lagi. Nafas. Relax. Lebih dari biasanya. Ikuti aku. Aku ingin tanya soal Ksatria Hiwputi. Sebenarnya siapa dia? Magus, tolong. Baiklah. Ksatria Hiwputi. Cukup lama untuk mengalahkannya. Dulu aku hampir tidak selamat. Kamu lebih dari itu, Magus. Kamu menang. Bagaimana bisa? Aku mempelajari arti. Keberanian sejati. Keberanian sejati. Keberanian sejati. Apa maksudmu? Hmm. Itu harus kau cari sendiri. Keberanian sejati. Keberanian sejati. Keberanian sejati. Keberanian sejati. Keberanian sejati. di bawah laut, dan hanya sang penjaga yang bisa melakukannya. Tapi dia tidak akan berhasil. Bangun, pelayanku. Apa yang kulakukan, Tuhan? Aku telah menciptakan senjata hebat. Lihatlah, Leviathos. Nah, kurasa ini dia. Kuil hiu putih. Wow. Wow. Sudah ku bilang, akan ku bawa kalian ke kuil hiu putih. Jadi ya, semoga berhasil. Loh, Magus, kamu kenapa tidak ikut? Kita butuh kamu, Magus. Kita tidak tahu ada apa di sana. Pertarunganku dengan satria hiu putih sudah lewat. Sekarang, gilirannya Paddlepop. Dan aku, mau tidur. Magus. Bangunkan aku, saat kamu dapat kekuatan Paddlepop. Pasti, Magus. Aku, akan mendapatkannya. Ayo semua, ikut aku. Lorong ini mengarah ke pusat kuil. Sejauh ini sih, oke. Ya, gampang kan Spike? Ini terlalu gampang. Tetap waspada. Kamu bisa membacanya, General Khan. Baca ini dan simak. Saat dinding mendekat, pilih perang atau pulang. Menarik. Itu puisi bikin bingung aja. Ya, yang jelas sih, enggak menarik ya. Perang atau pulang? Kuharap kita tidak harus memilih. Ayo, kita harus pergi. Hah? Tongkatmu. Sepertinya ada bahaya. Semua siap? Dindingnya bergerak. Batesan bagus kamu ke dalam. Coba kita tahan dinding ini. Petunjuknya ada di puisi. Cepuisi ini dan pahamnya. Saat dinding ini mendekat, pilih perang atau pulang. Ayo, berpikir. Dindingnya nggak mungkin ditahan. Kita udah mencobanya. Ayo, berhasil pilih bulan. Ini bagus, tapi itu salah. Lihat. Kita harus bergerak cepat. Ini pasti jalannya. Ayo. Udah terlambat. Kita terjebak. Tidak, aku akan bantu. Tidak, Ya, Tidak, Tidak. Udah! Terima kasih. 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 Oh, ada rencana lain, kan? Tetap ada rencana kita semula. Apa yang kau tahu tentang Hiu Putih, jendalkan? Cepat katakan. Dulu aku pernah mendengar ada cerita aneh tentang batu yang bergerak dan sihir Hiu Putih. Tapi aku tidak percaya. Kenapa kamu tidak bilang ini dari awal? Aku pikir itu hanya mitos. Ternyata selama ini aku salah. Sihir Hiu Putih memang benar ada. Tidak banyak batu kita juga sih. Jadi kita harus mengalahkan Hiu Putih agar batunya berhenti. Hanya itu caranya. Kami akan menahannya, Padal Pop. Pergilah. Maaf sudah mengganggu. Maafmu tidak diterima. Apa kepentinganmu, penyusup? Aku harus mendapatkan keberanian laut. Nasib di daratan dan lautan bergantung pada keberanian laut. Hmm, menarik. Tapi seperti singa lain yang datang sebelummu, kau harus membuktikan dirimu. Ayo, Satria Muda. Bertorung denganku dan menangkan hadiahmu. Aku menantangmu. Aku menantangmu. Ada apa dengan indah lautanku? Asus, seperti ada yang salah. Ini sangat tidak bagus. Waktu tidur sudah selesai. Kau lawan yang lumayan, singa muda. Kekuatanmu hebat. Kau mendapat kesempatan untuk menerima keberanian laut. Tapi ku beritahu, harganya sangat mahal. Jadi sekarang bagaimana, singa muda? Apakah kau siap mengorbankan teman-temanmu? Bukankah keberanian lautan yang kau inginkan? Sekarang, aku akan memberimu keberanian lautan. Gimana dengan teman-temanku? Kau harus mengorbankan mereka. Mengorbankan mereka? Seperti ku bilang, harganya mahal. Aku tidak akan mengorbankan mereka. Mereka tidak penting. Hanya beban untukmu. Sekarang tentukan keberanian lautan atau pertemanan. Sudah ku bilang padamu. Nasib seluruh dunia ini ada di tanganmu, Paddle Pop. Lupakan kami. Dapatkan keberanian singa. General Hugh selalu siap mengorbankan diri untuk keberhasilan misinya. Dan temannya. Untung saja kita bukan General Hugh, ya Spike? Tidak. Aku tidak akan mengorbankan mereka hanya untuk kekuatan. Ini tidak terhormat. Dan ini sangat mengejut. Pasti ada cara yang lain. Tidak ada cara lain. Dengarkanlah temanmu. Kau butuh keberanian lautan, bukan? Putuskan. Kalau kau tak bisa putuskan, aku yang akan putuskan untukmu. Tidak! Tidak! Paddle Pop! Riona? Apa yang terjadi? Apa... Aku mati? Kau masih hidup. Mereka juga. Teman-teman! Paddle Pop! Kau telah menunjukkan keberanian sejati, Singa Muda. Keberanian lautan akan jadi milikmu. Terima kasih, Yang Mulia. Terimalah energi ini. Ada apa ini? Tidak! Magus? Halo! Magus! Apa yang terjadi? Sedang apa kamu di sini? B将 sesuatu yang di sini? Habibu Saints Bcharibu добавkan dir enki sudah empikrati..